Cara mengatasi gigi berlubang Halo, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara mengatasi sakit gigi berlubang secara alami. Sakit gigi berlubang biasanya disebabkan oleh bakteri yang merusak lapisan gigi dan mengakibatkan rongga pada gigi. Saat terjadi lubang pada gigi, maka saraf di dalam gigi akan terpapar langsung dengan bakteri dan menyebabkan rasa sakit. Berikut ini beberapa cara alami yang bisa Anda coba untuk mengatasi sakit gigi berlubang. 1. Gunakan minyak cengkeh Minyak cengkeh mengandung eugenol yang bersifat analgesik alami yang dapat membantu meredakan rasa sakit pada gigi. Caranya, tambahkan beberapa tetes minyak cengkeh pada bola kapas dan tempelkan pada gigi yang sakit. 2. Berkumur dengan air garam Air garam membantu membunuh bakteri dan mengurangi peradangan pada gusi. Caranya, tambahkan 1 sendok teh garam pada segelas air hangat, aduk rata dan berkumur selama beberapa menit sebelum dibuang. 3. Gunakan bawang putih Bawang putih mengandung antibiotik alami dan sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan rasa sakit dan mengurangi peradangan. Caranya, haluskan bawang putih dan tempelkan pada gigi yang sakit. 4. Gunakan es batu Es batu dapat membantu meredakan rasa sakit pada gigi. Caranya, bungkus es batu dengan kain bersih dan tempelkan pada pipi di atas gigi yang sakit selama beberapa menit. 5. Berkumur dengan teh hijau Teh hijau mengandung antioksidan dan zat anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan rasa sakit pada gigi. Caranya, rendam kantong teh hijau dalam segelas air panas selama beberapa menit, lalu biarkan dingin. Berkumurlah dengan teh hijau selama beberapa menit. Nah, itu tadi beberapa cara alami untuk mengatasi sakit gigi berlubang. Namun, sebaiknya kunjungi dokter gigi jika rasa sakit masih berlanjut atau terjadi perdarahan pada gigi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!